Jalan ke recovery itu gak lurus. Pasti ada naik dan ada turun. Ada saat-saat dimana kalian baikkan dan ada saat-saat dimana kalian tambah parah. What is going on semua and welcome to the Indovisio. Video ini merupakan video ke-8 dari 10 video seri dimana gue akan ngebahas hal-hal yang gue harap gue tau waktu gue baru mulai gym. Semoga kalian dapet sesuatu dari video ini. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe ya guys. Karena subscribe itu gratis dan bakal ngebantu channel gue untuk post konten-konten yang educational dan bermanfaat bagi kalian semua. So, kalau kalian enjoy konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe ya guys. Supaya kalian gak ketinggalan dengan konten-konten berikutnya. Are you guys ready for the video? Let's go! Buat kalian yang cedera, terus kalian udah agak baik kan ya. Udah recover setelah seminggu atau dua minggu. Terus tiba-tiba cedera tambah parah lagi. Jangan takut dan jangan khawatir. Hal ini adalah normal kok. Dan gue yakin, semua orang yang cedera itu pasti pernah mengalami hal ini. Dimana mereka udah baikan, terus tiba-tiba cedera tambah parah dikit. Liat gambar di samping ini. Orang-orang kira rehabilitasi itu jalannya lurus. Orang-orang kira mereka itu selalu tambah baik setiap hari demi hari. Dan tentu terkadang hal ini itu bener di sebagian kecil orang. Dimana hari demi hari mereka tambah baik sampai akhirnya mereka 100% recover. Tapi di kebanyakan orang, recovery itu naik dan turun. Gak mungkin setiap hari kalian baikan. Pasti ada saat-saat dimana cedera yang makin parah. Pasti ada saat-saat dimana kondisi kalian drop dalam rehabilitasi kalian. Meskipun kalian sudah melakukan semua hal yang benar dan kalian melakukan semua hal yang sama yang membantu kalian recover. Jadi terkadang itu, meskipun kalian sudah melakukan semua yang benar, terkadang kalian tuh bisa gak tambah baik juga guys. Dan hal ini adalah normal. Ketika hal ini terjadi, dimana kondisi kalian drop dalam recovery kalian, kalian sudah baikan seminggu, dua minggu, terus tiba-tiba drop sedikit. Kalian harus melakukan dua hal. Pertama, kalian harus duduk dan mikir, apa yang berbeda di hari sebelumnya? Apa yang kira-kira berbeda yang bisa nyebabin kondisi kalian itu menurun? Coba pelan-pelan dipikir, apa ya yang kira-kira gue lakuin kemarin yang bisa bikin kondisi gue kambuh lagi dan lebih parah lagi? Kalau kalian gak bisa nemuin hal yang nyebabin, lanjut ke langkah kedua. Jangan panik, jangan khawatir, terima aja dan move on. Lanjutin rehabilitasi kalian dan jangan terlalu mikirin dengan setback atau drop kondisi kalian ini. Recovery itu gak selamanya naik, recovery itu naik turun. Pasti ada saat-saat dimana kalian baikan dan ada saat-saat dimana kondisi kalian turun sedikit. Tapi yang penting adalah secara garis besar kalian mengarah ke recovery dan ke arah yang positif. Ingat guys, jangan terlalu dipikirin kalau kalian gak bisa nemuin penyebabnya. Karena mungkin terkadang memang tidak ada penyebabnya yang bikin kalian lebih sakit. Anggap aja kalian lagi jalan, terus kalian kepentok dikit, yaudah masa kalian kepentok dikit, malah kalian berhenti jalan dan duduk? Enggak kan, kalian tetap jalan dan melanjutkan aktivitas kalian. Sama halnya dengan recovery. Masa setback sedikit, masa kondisi drop sedikit, kalian jadi khawatir, jadi takut, jadi gak perlukan rehabilitasi? Tentu tidak, kalian tetap harus melanjutkan rehabilitasi dan recovery kalian seperti biasa. So, pesannya adalah setback atau kondisi kalian jadi lebih parah dikit itu normal. Jangan takut, jangan khawatir, dan jangan panik. Tetap teruskan eksersis dan rehabilitasi kalian. Yang penting, secara garis besarnya, kalian baikkan. Kalau kalian butuh saran tentang rehabilitasi dan eksersis dan injury, jangan segan-segan untuk kontak gue di Instagram gue, The Indovisio, atau email gue ke theindovisio at gmail.com So, that's it for the video. Hope you guys enjoy the video. Don't forget to like, comment, subscribe, and I'll see you all in the next video. Peace. 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 Peace.